Bas. Susunan megah melayang di atas alun-alun seperti pusaran air. Cahaya berkilauan berkedip-kedip di dalam, samar-samar memancarkan aura agung yang menyebabkan hati orang-orang bergetar. Celepuk. Sesosok jatuh dari formasi dan mendarat di tanah. Dia tidak bereaksi dalam waktu lama. Pakaiannya berlumuran darah dan compang kemping. Matanya tertutup rapat dan dia bernapas dengan cepat tanpa henti. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa semua otot di tubuhnya gemetar. Usaran Marsial Yuan di tubuhnya juga kosong. Seolah-olah dia telah diperas hingga kering. Dia benar-benar kelelahan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang menonton dari jauh menjadi bingung. Apa sebenarnya yang mereka temui dalam formasi hingga membuat para jenius yang menjadi fokus perhatian dunia ini terjerumus ke dalam keadaan seperti itu. Namun, semua orang mengerti bahwa orang-orang ini pasti tersingkir. Setiap kali seseorang terjatuh dari barisan, para penonton tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika namanya disebutkan. Kemudian disusul dengan suara iba. Di mata mereka, mereka sudah menjadi orang-orang jenius yang berada di luar jangkauan mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa lulus ujian masuk Akademi Surgawi. Hal ini menyebabkan mereka menghela nafas kesedihan. Pada saat yang sama, mereka juga memikirkan alasan mengapa semua orang yang keluar dari Akademi Surgawi akan menjadi ahli tertinggi. Lebih baik tidak memiliki apapun daripada menjadi di bawah standar dan berusaha mencapai kesempurnaan. Yang diinginkan Akademi Surgawi adalah para jenius di antara para jenius, elit di antara para elit, dan bukan mereka yang berpikir bahwa mereka tak tertandingi di dunia hanya karena mereka memiliki varian fisik. Meskipun varian fisik sangat berharga dan memiliki keuntungan besar, Akademi Surgawi tidak akan menerimanya jika mereka bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan paling dasar. Jadi, ada banyak varian fisik di antara mereka yang dihilangkan. Mereka menyeret tubuh mereka yang kelelahan dan berjalan keluar alun-alun dengan ekspresi muram. Setelah satu hari penuh, hampir setengah dari ribuan orang telah tersingkir. Mata lelaki tua itu cerah dan penuh ekspresi saat menyapu formasi. Kadang-kadang, dia berhenti di tempat tertentu. Namun, wajah tegasnya tidak menunjukkan ekspresi berbeda. Suasana masih tegang. Meski tubuhnya tidak memancarkan aura menakutkan, namun ada gengsi tak kasat mata dan unik yang membuat seseorang merasa takut. Ujian putaran ketiga dimulai. Suara dingin keluar dari mulut lelaki tua itu. Meski tidak terlalu keras, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar perintahnya, keempat ria parubaya yang berdiri di sekitar alun-alun saling memandang dan mengangguk. Segel tangan mereka berubah, dan diagram persegi di udara tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia mulai berputar ke arah yang berlawanan, dan aura yang dipancarkannya benar-benar berbeda. Pada saat ini, perubahan besar juga terjadi di dunia terpencil. Setelah seharian penuh, bahkan Feng Hao pun merasa sedikit lelah. Meskipun binatang tulang ini hanya berada di alam tujuh lubang di alam kaisar bela diri, delapan cakar tulang mereka sangat kuat. Bahkan tubuh Feng Hao yang tak tertandingi akan meninggalkan bekas luka putih pekat jika dia tergores olehnya. Orang bisa melihat betapa tajamnya cakar tulang ini. Hal ini membuat Feng Hao bertanya-tanya apakah binatang tulang ini diubah dari harta spiritual. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Bang, bang, bang. Tiba-tiba, apakah itu tulang binatang yang melompat atau mengembun, semuanya meledak dan berubah menjadi bubuk yang berserakan di tanah. Dalam sekejap, anehnya dunia kembali kosong. Ujian putaran ketiga dimulai. Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di telinga Feng Hao. Saat dia masih linglung, bayangan perlahan mengembun di kehampaan di depannya. Meski dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, sosok itu mirip dengannya. Hem. Setelah melihat bayangan ini, mata Feng Hao tiba-tiba bersinar karena terkejut. Ini karena dia benar-benar melihat dirinya dalam bayangan ini. Aura yang sama persis, fluktuasi yang sama persis. Seolah-olah dia sedang melihat ke cermin. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Feng Hao. Itu seperti kereta titan, terguling. Energi mengejutkan terkondensasi di tinjunya dan menghantam Feng Hao. Tinju guntur bergulir. Mata Feng Hao tiba-tiba membeku dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan suara yang mengguncang bumi meletus. Angin kencang bersiul ke segala arah, mengaduk pasir kuning di sekitarnya. Tanah juga terguncang dan retakan menyebar. Buk, buk, buk. Saat tinju bertabrakan, ekspresi Feng Hao berubah lagi. Sebuah kekuatan besar menghantamnya dan dia terlempar. Ketika dia mendarat di tanah, jejak kaki yang dalam tertinggal di bawah kakinya. Bagaimana ini mungkin? Melihat tinjunya yang masih gemetar, mata Feng Hao penuh dengan keterkejutan seolah-olah dia melihat hantu. Itu benar. Bayangan itu juga menggunakan kekuatan murni. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan Feng Hao. Metode mengerahkan kekuatan adalah Rolling Thunderfish. Inilah mengapa Feng Hao sangat terkejut. Bayangan ini jelas merupakan replika dirinya. Itu tidak mungkin. Saat dia menatap sosok yang menyerbu ke arahnya sekali lagi, kilatan dingin melintas di mata Feng Hao. Tubuhnya sedikit berjongkok dan tiba-tiba meledak. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah sosok itu. Karena kekuatannya yang berlebihan, ruang di sekitarnya bergemuruh seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Boom, boom, boom. Kedua tinju itu terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Tanpa diduga, mereka berimbang. Feng Hao sebenarnya tidak bisa unggul. Terlebih lagi, setelah puluhan tinju bertabrakan, lengan Feng Hao sudah agak mati rasa. Namun, aura sosok itu tidak berkurang sedikitpun. Berkali-kali, dia mendekati Feng Hao. Tinjunya seperti tetesan air hujan saat jatuh, menyebabkan Feng Hao terus mundur. Bang. Dengan kecerobohan sesaat, Feng Hao dikirim terbang. Dia mendarat beberapa ratus meter jauhnya dan hanya berhenti setelah mundur lebih dari sepuluh langkah. Pada saat ini, Feng Hao hampir yakin bahwa bayangan ini adalah dia. Tidak ada perbedaan. Tingkat kultifasinya, teknik bela diri, semuanya persis sama. Dia tidak percaya akan ada versi lain dari dirinya yang serupa di dunia ini. Dia juga tidak mengerti bagaimana Akademi Surgawi melakukannya. Mungkinkah mereka bisa menciptakan pantom marsial bodi? Feng Hao tidak mempercayainya. Dia mengaktifkan teknik evolusi. Pantom marsial vortex di tubuhnya berputar dengan gila-gilaan. Pantom marsial force melonjak dan mengembun di tinjunya. Lalu, dia menghantamkannya ke arah bayangan. Ledakan. Di tengah ledakan, Feng Hao sekali lagi terlempar. Masih ada sedikit keterkejutan di matanya. Setelah dia menggunakan kekuatan seni bela diri ilusi, kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya muncul dari kepalan tangan sosok itu. 1132 Di dunia yang sunyi ini, semua orang berjuang. Joan of Arc, Wan Sin, Yan King, Xie Yandong, dan yang lainnya terpaksa mundur karena siluet di depan mereka. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan banyak teknik rahasia, tetapi mereka tetap tidak dapat membalikkan keadaan. Setiap kali, mereka ditindas dengan kuat. Seolah-olah siluet di depan mereka sangat memahami mereka. Cara mereka mengerahkan kekuatan atau teknik rahasia mereka semuanya digunakan oleh siluet. Terlebih lagi, setiap saat, mereka berada dalam kondisi terkuatnya. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka tidak dirugikan? Namun, untuk mendapatkan kualifikasi masuk Akademi Surgawi, mereka semua gigih dan memikirkan bagaimana agar berhasil lulus ujian ini. Bang, Bang, Bang. Pasir kuning mengepul, angin menderu-deru, dan tanah retak. Benar-benar berantakan. Feng Hao dan sosok yang agak tidak jelas itu terlibat dalam pertempuran hebat. Tinju dan kaki mereka bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Ledakan yang memekatkan telinga terus terdengar. Pada saat ini, Feng Hao merasa seperti sedang melihat ke cermin. Siluet di depannya adalah dia dalam kondisi puncaknya. Ini membuatnya merasa tercekik, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lawannya juga memiliki kelebihannya. Menghadapi sosok ini, Feng Hao tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Sebaliknya, dia dirugikan karena tidak peduli berapa kali dia menyerang, serangan siluet itu tidak pernah melemah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan siluet itu? Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah siluet ini selalu menjadi dirinya dalam kondisi puncaknya. Hal ini memungkinkan dia untuk bertahan. Sial, apa yang terjadi di sini? Sekali lagi, dia dikirim terbang. Jejak darah emas mengalir dari sudut mulut Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Baru saja, dia dipukul di bagian dada. Jika dia tidak mundur tepat waktu, dadanya pasti akan ambruk. Bertarung melawan dirinya sendiri membuatnya merasa tertekan dalam segala aspek. Tanpa keuntungan apapun, dia hanya bisa menderita kerugian. Dia tidak mengerti mengapa pemeriksaan ketiga begitu aneh. Hal ini membingungkannya. Apa ujiannya kali ini? Babak pertama adalah kemauan keras, dan babak kedua adalah ketahanan. Lalu, kali ini apa? Mungkinkah dia harus mengalahkan dirinya sendiri dalam kondisi terkuatnya? Melampaui dirimu sendiri. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Feng Hao, dan dia segera memahami isi penilaian putaran ketiga. Jika tebakannya benar, ronde ketiga seharusnya bisa melampauinya. Jadi begitu. Feng Hao tidak lagi panik saat melihat sosok itu menerkam. Matanya sangat tenang saat dia mengedarkan seni evolusi dan seni pertarungan surga pada saat yang bersamaan. Bertarung. Niat bertarung dan kesombongannya melonjak ke langit, dan rambut panjangnya tergerai longgar di belakangnya. Dia seperti dewa gila yang berdiri mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Energi vital emas dan darah di dalam tubuhnya melonjak, dan energi vitalnya melonjak ke puncak. Dia ingin menembus batas dan melampaui dirinya sendiri. Hanya orang yang berani menantang dirinya sendiri dan mengatasi dirinya sendiri yang dapat mendaki puncak lagi dan lagi. Pada saat ini, setiap pukulannya dilepaskan sepenuhnya, dan dia melepaskan kekuatan terbesarnya. Niat bertarungnya juga berada di puncak, dan dia bertarung melawan sosok itu tanpa mempedulikan hal lain. Setiap kali dia didorong mundur, dia akan menyerang ke depan seperti orang gila. Auranya tidak berkurang sama sekali, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit dan luka di tubuhnya saat ini. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu mengalahkan sosok di depannya. Dalam hal basis budidaya, Feng Hao tidak berani maju lebih jauh. Dia hanya bisa mencari terobosan lain dalam niat bertarungnya untuk mengalahkan sosok di depannya. Sebenarnya bagi orang awam, selama mereka memiliki keyakinan untuk mengalahkan diri sendiri, mereka akan mampu lulus ujian ini. Namun, Feng Hao berbeda. Dalam hal basis budidaya, dia tidak bisa membuat terobosan. Dari segi fisik, dia telah mencapai level yang tak tertandingi, dan mustahil baginya untuk membuat terobosan. Oleh karena itu, saat ini dia sedang menghadapi kendala terbesar. Joan of Arc dan dua wanita lainnya juga tidak mengalami kesulitan. Ketiganya terluka, tapi mereka tidak putus asa. Sebaliknya, mereka justru meledak dengan potensi yang lebih besar. Mereka tidak kalah dengan orang lain. Bagaimanapun, ketiganya telah diasu dengan hati-hati oleh kekuatan luar biasa, jadi kemampuan mereka dalam segala aspek tidaklah buruk. Pada ujian putaran pertama, Joan of Arc dan Yan King telah mencapai terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tekad mereka. Meskipun Wan Sin jauh lebih lemah dari mereka berdua, dia memiliki tekad untuk tidak pernah menyerah. Dari segi kekuatan dan bakat, dia tidak sebaik Joan of Arc dan Yan King. Namun, dalam hal tekad, dia jauh melampaui kedua wanita tersebut. Dia tidak tahu kapan dia belajar menjadi keras kepala. Mungkin karena dia tidak sebaik Joan of Arc, jadi dia berusaha paling keras di antara ketiga wanita itu. Dia tidak ingin tertinggal, karena dia tahu bahwa sekali dia tertinggal, dia akan semakin tertinggal. Tekadnya memungkinkan dia untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu selangkah demi selangkah. Bang! Kepingan salju berjatuhan dan darah layu. Dengan suara teredam, Wan Sin terlempar seperti rumput bebek. Dia mendarat di kejauhan dan mengeluarkan setegup darah lagi. Secara umum bakat dan bakatnya masih terlalu lemah. Setelah sekian lama, dia tidak dapat bertahan lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa metode pemeriksaan akan diubah. Awalnya mereka mengira teknik serangan gabungan bisa lulus ujian, namun siapa sangka metode ujian kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pemeriksaan semacam ini hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan individu. Apakah aku akan gagal? Melihat sosok yang mendekat, hati Wan Sin dipenuhi kesengsaraan. Dia dengan keras kepala menggigit bibir bawahnya dan berdiri lagi. Bang! Itu hanya tabrakan, dan dia terlempar keluar lagi. Sentuhan rasa sakit melintas di wajah cantiknya, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Matanya tampak sedikit kabur. Pada saat itu, dia sudah mati rasa karena rasa sakit, dan energi di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saudara Hao, maafkan aku, Siner tidak bisa melakukannya. Melihat sosok yang menggunakan keahlian uniknya untuk menyerangnya, Wan Sin sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia keras kepala, tetapi pada saat itu, air mata mengalir di matanya. Melihat kepingan salju mematikan yang berjatuhan, matanya tiba-tiba berbinar. Dalam air matanya, kepingan salju berubah menjadi es. Keduanya benar-benar berbeda. Pada saat itu, hatinya tiba-tiba tersentuh. Bas. Tiba-tiba, suara mendengung datang dari inti dao di benaknya. Tubuhnya bergetar, dan aura kuat menyelimuti dirinya. Dia perlahan melayang ke udara. Saat ini, dia seperti Dewi Es. Auranya dingin, dan butiran salju berterbangan di udara di sekitarnya. Matanya seputih salju, dan ruang di sekitarnya beriak seperti permukaan danau. Sosok yang mewakili kekuatan puncaknya sebenarnya terlempar oleh aura kuat di sekelilingnya, dan terkoyak. 1.133 Tidak ada yang bisa menebak isi ujian Akademi Surgawi karena akan berbeda setiap saat. Sama seperti kali ini, tidak ada yang menyangka putaran pertama akan diadakan di lapangan umum. Tidak lama setelah ronde ketiga dimulai, seseorang terjatuh dari barisan dengan wajah bengkak. Setelah ditanyai dan dianalisis, penonton akhirnya memahami isi babak ketiga. Tekad. Tekad. Daya tahan, dan tekad. Faktanya, semua orang memahami logika sederhana ini. Namun, jumlah orang yang dapat melakukannya atau memenuhi persyaratan Akademi Surgawi sangat sedikit. Misalnya, kemauan keras. Mungkinkah mereka yang tersingkir memiliki kemauan yang lemah? Daya tahan mereka sangat buruk, dan mereka tidak memiliki tekad untuk melampaui diri mereka sendiri. Ya. Terlebih lagi, orang biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Hanya saja kemauan, daya tahan, dan tekad mereka saja tidak cukup. Mereka bukan yang terbaik. Jika Anda lolos babak ketiga, maka selamat, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Surgawi. Tentu saja, ini tidak berarti semuanya sudah berakhir. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Surgawi? Mungkinkah mereka sedang menunggu hasil babak ini? Tentu tidak, karena setelah ujian berakhir akan ada kompetisi lagi. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Surgawi yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan peringkatnya akan dicantumkan. Jangan meremehkan peringkat kali ini. Perlu diketahui bahwa para pemimpin dari berbagai pasukan luar biasa praktis semuanya telah memperoleh juara pertama dalam kompetisi besar ini. Baru pada saat itulah mereka mendapatkan ketenaran besar dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Baru setelah itu mereka naik tahta para pemimpin. Selain itu, dikatakan bahwa orang yang memperoleh tempat pertama akan diberikan 100 kredit akademik oleh Akademi Surgawi. Meskipun orang luar tidak mengetahui kegunaan kredit akademik ini, karena ini adalah sesuatu yang hanya dapat diperoleh oleh orang nomor satu, tentu saja akan sangat berguna di Akademi Surgawi. Dan aturan kompetisi ini juga berbeda. Mempertimbangkan fakta bahwa budidaya mereka mungkin tidak sama, budidaya semua orang akan ditekan hingga celah pertama alam marsial dominator. Segala aspek, termasuk fisik, akan dibatasi, dikurangi, dan dilemahkan. Jika tidak, persaingan akan menjadi tidak adil. Fisik Wu Huang, yang berada di alam tujuh bukaan, tidak dapat dibandingkan dengan Wu Huang, yang berada di alam satu bukaan. Alam bisa ditingkatkan dengan kekuatan eksternal, tapi landasan semacam ini adalah akar seseorang. Kompetisi kali ini adalah membandingkan landasan seseorang. Setiap kompetisi akbar pasti membuka mata dan memanjakan mata. Di masa depan, itu juga akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Tentu saja, ada juga banyak kekuatan yang muridnya dipilih untuk masuk Akademi Surgawi. Sejak saat itu, ketenaran mereka melonjak dan mereka meningkat selangkah demi selangkah. Jika mereka bisa mendapatkan peringkat bagus di kompetisi besar ini, mereka akan menerima kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia yang sunyi ini, semua orang ditekan oleh diri mereka yang terkuat. Tekanannya seperti badai, menyesatkan dan menyesatkan. Ingin mengungguli diri mereka sendiri dalam keadaan seperti itu bukanlah kesulitan biasa. Oleh karena itu, selama mereka tidak terbunuh, mereka pasti memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Setiap menit pasti ada orang yang terbunuh. Setiap saat pasti ada orang yang gagal dan terjatuh dari formasi besar. Tidak ada yang menertawakan mereka. Sebaliknya, sudah sangat bagus bagi mereka untuk bisa mencapai babak ketiga. Jika mereka adalah murid biasa, selama mereka bisa melewati babak pertama, mereka pasti akan dipilih oleh kekuatan besar dan menjadi murid inti untuk dibina. Dan mereka yang mampu bertahan hingga ronde ketiga mungkin mengalami pertemuan kebetulan yang mengejutkan atau merupakan murid elit inti dari kekuatan besar. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Hingga saat ini, sudah lebih dari seribu orang yang masuk dalam formasi besar. Sekarang, hanya tersisa kurang lebih seratus orang. Apalagi jumlahnya masih terus berkurang. Dalam keadaan seperti itu, apalagi melampaui diri sendiri, akan sulit untuk menahannya. Lagi pula, menghadapi diri yang selalu berada pada puncaknya, tak seorang pun akan merasa nyaman. Oleh karena itu, memiliki tekad saja tidak cukup. Lebih jauh lagi, seseorang harus mampu melampaui dirinya sendiri dalam situasi tanpa harapan agar bisa lulus. Berdengung. Saat suara mendengung terdengar, tatapan semua orang tertuju. Beberapa pasang mata dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah seorang gadis yang seperti terata es di gunung bersalju. Kecantikannya tak tertandingi. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Dia seperti Dewi Es yang keluar dari zaman kuno. Saat dia perlahan turun dari formasi besar, dia berdiri di alun-alun. Seketika, suhu di sekitar turun drastis. Sedemikian rupa sehingga kepingan salju bahkan berterbangan di sekitar di bawah cuaca panas yang terik ini. Namun, ketika lelaki tua yang berdiri di pintu masuk istana meliriknya, pengaruh ini menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah disegel di ruang kecil, tidak mampu mempengaruhi dunia luar. Berbeda dengan yang lain, auranya melonjak saat ini. Gelombang kekuatan yang tak terbatas mengguncang hati orang-orang. Setiap tindakannya sepertinya membentuk hubungan misterius dengan sesuatu antara langit dan bumi. Pangkat suci. Seruan terdengar dari banyak tempat di alun-alun. Seketika, suara orang yang terengah-engah terdengar. Ya ampun, dia benar-benar berhasil menembus Saint Reng dalam satu gerakan di bawah ujian yang begitu kejam. Ini hanyalah kebahagiaan ganda. Meskipun dia harus menerobos sekali dalam keadaan seperti itu, tidak mudah untuk menerobos ke Saint Reng. Bagi orang biasa, bisa menyaksikan seseorang menerobos ke Saint Reng adalah sesuatu yang layak untuk dimuliakan seumur hidup. Itu kakak senior Wan Sin. Para murid di kam istana Suantian bersorak. Setiap dari mereka dipenuhi dengan sukacita. Itu benar, itu adalah Saint Reng. Terlebih lagi, itu adalah Wan Sin. Pada momen penting terakhir, dia menerobos ke alam yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa, Saint Reng. Karena itu, dia dengan mudah menghancurkan sosok yang mewakili kondisi puncaknya dan lulus tes ketiga. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Wan Sin bukanlah yang terkuat. Sebaliknya, dia tidak akan bisa masuk peringkat seratus teratas di antara mereka yang berada di level yang sama. Namun, saat ini, dia menjadi orang pertama yang lulus ujian tersebut. Ini agak dramatis. Justru karena dia tidak cukup kuat dan fisiknya relatif lemah maka dialah yang pertama gagal. Namun, dia berhasil lolos dan menjadi orang pertama yang lulus ujian. Ketika dia bangun dari kebodohannya, dia mendengar sorakan di sekelilingnya. Kemudian, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan gembira. Di antara ketiga gadis itu, dialah yang paling lemah. Namun, pada saat ini, dia menjadi orang pertama yang berhasil menembus peringkat Sein. Dia sangat senang karena dia bisa masuk Akademi Surgawi dan bersama kakak haunya. Dia merasa bahwa semua kesulitan yang dia derita tidak sia-sia. 1134 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang keluar dari barisan, sementara yang lain keluar dari barisan dengan semangat tinggi. Ada suka dan duka di tempat kejadian. Mereka yang berhasil menerobos hanya sedikit, terlalu sedikit. Saat ini, dari 20 ribu orang, hanya 40 yang berhasil. Di antaranya adalah Johan of Ark, Yan King, Wan Sin, dan bahkan Xie Yandong. Ada satu orang lagi, juga dari Istana Suantian, Chen Hui, dan Hao Tian. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah elit inti dari berbagai faksi luar biasa. Banyak dari mereka yang belum pernah menunjukkan wajah mereka sebelumnya, dan hanya sedikit yang berasal dari berbagai faksi atau klan tersembunyi. Inilah yang menyebabkan kesenjangan itu tercipta. Faksi biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan faksi luar biasa. Namun, Istana Suantian saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Sudah ada empat orang berdiri di tempat kejadian yang telah lulus penilaian, jauh melebihi faksi luar biasa lainnya. Pada saat ini, ketiga gadis itu adalah sosok yang paling menarik perhatian di tempat kejadian. Mereka terlalu indah, seperti bintang di langit berbintang. Meskipun mereka berada di kegelapan langit berbintang, mereka tetap mempesona dan menarik perhatian. Tidak hanya cantik, tapi kekuatan mereka juga tidak bisa diabaikan. Mampu lulus penilaian Akademi Surgawi berarti mereka memiliki potensi dan kualifikasi untuk menjadi ahli sejati. Melihat mereka bertiga, perwakilan dari berbagai faksi luar biasa di kejauhan semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Karena mereka tahu bahwa ketiga gadis cantik ini semuanya milik orang yang sama di waktu yang sama. Feng Hao Meskipun mereka bertiga masih menjadi anggota Istana Suantian dan Aula Dewa Petir, semua orang tahu bahwa mereka juga merupakan menantu perempuan dari klan Feng. Jika sesuatu terjadi pada klan Feng, bagaimana mereka bisa mengabaikannya? Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa klan Feng yang lemah di mata mereka memiliki jaminan tiga ahli memasuki Akademi Surgawi. Ini tidak bisa diremehkan. Sepertinya kita harus mengevaluasi kembali klan Feng. Perwakilan dari faksi luar biasa mulai membuat rencana di dalam hati mereka. Jika hanya karena masalah pembulu darah genesis, mereka akan menutup mata selama klan Feng tidak memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak terlalu peduli dengan klan Feng karena tidak memiliki ahli yang mendukung mereka. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi sekarang berbeda. Ketiga gadis itu telah memasuki Akademi Surgawi, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi ahli. Terutama orang-orang dari Istana Dewa Petir dan Istana Suantian, mereka memahami keunikan Joan of Arc dan Yan King, sehingga mereka tidak bisa mengabaikan hal ini. Bahkan Xia Yandong dan Hao Tian dalam hati mengutup keberuntungan Feng Hao. Dia sebenarnya mampu menikahi wanita cantik seperti peri dan memiliki bakat luar biasa. Satu sudah sangat langka, tapi sebenarnya dia punya tiga sekaligus. Dia percaya bahwa semua pria akan iri, tidak terkecuali mereka. Trik macam apa yang digunakan orang ini untuk menipu putri kecil keluarga Yan? Xia Yandong tidak dapat memahami mengapa putri kecil yang tinggi dan perkasa dari keluarga Yan akan jatuh cinta pada seorang murid dari klan kecil. Apa yang dia lihat dalam dirinya? Xia Yandong merasa segala sesuatu tentang Feng Hao aneh, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya. Namun, sudut mulutnya sedikit melengkung saat memikirkan kompetisi yang akan datang. Ini bisa dianggap sebagai peluang bagus baginya. Kenapa dia belum keluar? Xia Yandong memindai ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat jejak Feng Hao. Dia segera merasa sedikit bingung ketika dia menatap deretan besar di langit. Empat jam telah berlalu sejak ujian putaran ketiga. Dengan kata lain, Feng Hao telah mengalami empat jam pukulan keras darinya pada puncaknya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika jejak kengerian melintas di matanya. Pada saat ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tersisa di barisan besar, seolah-olah itu sudah berakhir. Namun, tatapan lelaki tua itu masih tertuju pada barisan besar itu. Jelas sekali bahwa seseorang masih bertahan di dalam. Pada saat ini, pandangan hampir semua orang tertuju pada barisan besar, termasuk semua orang yang telah lulus ujian. Mereka pernah mengalaminya sendiri, jadi mereka tahu bagaimana rasanya berada dalam keadaan itu. Itu jelas merupakan pertempuran tersulit yang pernah mereka alami. Menghadapi seseorang yang mengenal mereka seperti punggung tangan dan selalu berada di puncaknya, diyakini tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka santai. Bertekun selama 4 jam. Siapa yang bisa mempertahankan kondisi puncaknya selama 4 jam berturut-turut? Oleh karena itu, banyak orang ingin melihat siapa yang akan keluar pada akhirnya. 4,5 jam telah berlalu. Selama setengah jam ini, tidak ada seorang pun yang keluar dari barisan besar. Selain itu, menurut statistik beberapa orang, hanya ada 2 orang yang tersisa dalam barisan besar. Kak Siner, kenapa Kak Howe belum keluar? Wajah cantik Johan of Arc penuh kekhawatiran saat dia memegang lengan Wan Xin dan bertanya. Jangan khawatir, Saudara Howe pasti akan lulus ujian. Wan Xin menekan kekhawatirannya dan dengan lembut menepuk telapak tangan Johan of Arc sambil tersenyum paksa, menghiburnya dengan lembut. Ya, saya yakin dia pasti akan lulus. Di sampingnya, Yan Qing juga mengepalkan tangannya dengan erat. Giginya yang seputih mutiara dengan lembut menggigit bibirnya yang jernih. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Feng Hao bisa lolos atau tidak. Penilaian putaran ketiga tidak mungkin untuk dilawan. Banyak orang jenius yang awalnya memiliki peluang bagus untuk lulus penilaian tersingkir secara tragis di babak ketiga. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi mereka terlalu kuat dan tidak bisa lagi membuat terobosan. Qiong Ling Er, Yan Qing, dan Xie Yandong sangat beruntung. Potensi mereka terpacu pada penilaian putaran pertama, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk melakukan terobosan kecil. Karenanya, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk lolos ke babak pertama. Jika Saudara Howe tidak lulus, saya akan menyerah. Mata Joan of Arc yang berair menatap lurus ke arah barisan besar di langit. Dia mengepalkan tangannya sedikit, meski suaranya tidak nyaring, namun penuh tekat. Dalam hatinya, kakak Howe lebih penting dari apapun. Ada pun Akademi Surgawi, meskipun dia juga ingin masuk, jika Fenghou tidak bisa masuk, itu tidak ada artinya baginya. Iya. Wan Xin dan Yan Qing saling memandang dan menganggup dengan senyum tipis di wajah cantik mereka. Kalian. Ketika Xie Yandong melihat adegan ini, dia tercengang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mudah untuk membayangkan betapa berharganya kuota Akademi Surgawi dari kenyataan bahwa semua kekuatan luar biasa berjuang untuk itu. Namun, Kiong Lingar dan dua gadis lainnya bersedia menyerahkan kuota Akademi Surgawi untuk satu orang. Bukan saja dia tidak memahami hal ini, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun tidak ada perasaan yang sebenarnya di dunia ini, dia yakin bahwa dia telah melihat perasaan yang sebenarnya. 1135 Hampir lima jam telah berlalu, namun masih ada dua orang yang belum keluar dari barisan. Saat ini, semua orang sedang menebak-nebak siapa yang mampu bertahan selama lima jam di tes putaran ketiga. Tidak diragukan lagi, orang seperti ini benar-benar menakutkan. Fakta bahwa mereka tidak dapat membuat terobosan berarti mereka sangat kuat, itulah sebabnya mereka tidak dapat membuat terobosan. Di pintu masuk istana, lelaki tua berambut putih itu masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Matanya yang berbintang terkadang bersinar terang, seperti bintang jatuh. Ekspresinya masih serius dan tidak bisa dibedakan apakah dia senang, marah, sedih atau gembira. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa alisnya sedikit menyatu. Kilatan matanya juga menunjukkan bahwa emosinya tidak terlalu tenang. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Dapat dilihat bahwa sesuatu telah terjadi dalam susunan yang membuatnya tidak bisa tenang. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh alun-alun, seolah-olah langit telah runtuh. Ledakan itu langsung menyebar ke seluruh kota. Itu adalah pria yang seperti dewa. Wajahnya dingin dan matanya tajam, seolah-olah itu adalah mata dewa yang dapat melihat menembus esensi langit dan bumi. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari banyak tempat. Namun, tidak ada perubahan sedikitpun pada ekspresinya, seolah dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Otot-ototnya yang seolah-olah terbuat dari logam, tersusun sangat rapi di tubuhnya. Dia hanya melayang di sana, tapi ruang di sekitarnya sudah bergema dengan suara guntur yang teredam. Ruangan itu bergetar, seolah tidak tahan dengan keberadaannya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sepertinya dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan lambayan tangannya. Auranya yang kuat membuat para elit muda yang telah lulus ujian di bawah ini merasa sedikit tercekik. Orang itu, wajah Yan King, Xie Yandong, Chen Hui dan yang lainnya langsung berubah serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Setiap aura mereka mulai melonjak. ria itu sempat membuat mereka merasa tertekan. Itu dia, ini Long Moon Pass. Marsial fanatik, Long Moon Pass. Seruan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Suara mereka bergetar, seolah-olah mereka menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Apa? Pecandu bela diri Long Yue Guan. Teriakan kaget ini ibarat batu yang dilempar ke telaga yang tenang, memercikkan ombak dan menimbulkan riak, menyebabkan pemandangan tak lagi damai. Semua ini karena Marsial Edik, Long Moon Pass. Itu sebenarnya dia. Xie Yandong dengan lembut yang kejam melintas di matanya. Chen Hui, yang tidak jauh, juga sama. Matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Jelas, mereka semua pernah mendengar nama Marsial Edik Long Yue Guan. Fanatik bela diri, Long Yue Guan, berasal dari keluarga bangsawan kuno yang tersembunyi, keluarga Long. Long Yue Guan sangat berbakat. Setelah tidak dapat menemukan lawan yang layak di klannya, dia menjadi perhatian dunia karena dia tidak terkalahkan dan kesepian. Sejak debutnya, dia telah mencari orang untuk diajak berdebat, mengalahkan para elit jenius dari berbagai negara besar. Kemanapun dia pergi, dia akan bertarung. Pada akhirnya, dia bahkan memprovokasi para jenius dari kekuatan Transcendent. Begitulah cara dia mendapatkan gelar Marsial Maniak. Marsial Maniak berani memprovokasi kekuatan Transcendent. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai titik di mana dia tidak dapat diselamatkan. Dia tidak takut mati dan hanya ingin bertarung. Sebelumnya, seorang murid jenius yang tak tertandingi dari salah satu dari delapan klan besar telah bertarung dengannya, dan dia dikalahkan. Namun, yang mengejutkan adalah hanya dalam sebulan, tersiar kabar bahwa jenius tak tertandingi dari salah satu delapan klan besar telah dikalahkan olehnya. Selanjutnya, tersiar kabar bahwa dia telah dikalahkan di setiap pertempuran, dan dia terus bertarung. Dia menjadi semakin kuat, mengalahkan mereka yang lebih kuat darinya di masa lalu, dan naik ke puncak selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dia harus memiliki gelar kecoa yang abadi. Karena itu juga tidak ada yang mau melawannya. Mereka takut akan menjadi batu loncatannya. Karena itu, mereka pura-pura tidak mendengar provokasinya. Setelah itu, dia menghilang. Tidak ada yang menyangka dia akan muncul kembali di sini beberapa tahun kemudian. Setelah mendengar gelarnya, para elit jenius di alun-alun semuanya memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Belum lagi apakah mereka bisa mengalahkannya atau tidak, bahkan jika mereka berhasil, dia akan terus mengganggu mereka sampai dia mengalahkan mereka. Siapa yang tidak pusing menghadapi orang yang begitu mengganggu dan berbakat? Sekarang setelah mereka melihatnya, terlihat jelas bahwa dia jauh lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu. Dia bahkan bisa membuat para elit jenius yang telah lulus ujian merasakan tekanan kuat darinya. Orang gila ini, dia memprovokasi semua orang. Benar, dia sengaja memprovokasi mereka. Dia mengerti bahwa semua orang jenius ini sombong dan sombong. Selama seseorang berani menekan mereka, mereka akan melawan meskipun mereka terluka parah. Inilah yang dia butuhkan. Melihat tatapan marah di bawah, sudut mulutnya sedikit melengkung. Matanya memancarkan cahaya gila yang sangat menyelaukan. Menarik. Sia Yandong secara alami memahami niatnya. Segera, lengkungan menyihir muncul dari sudut mulutnya. Warna merah-merah yang kejam muncul di matanya, tampak seperti gunung berapi yang terus meletus. Dia tentu pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya mengira dia orang gila. Dia belum pernah melihatnya secara langsung. Marsial Maniak ini memang tidak sederhana. Kekuatannya cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Dia bahkan merasa tertekan. Kemana perginya orang gila ini beberapa tahun terakhir ini? Kekuatannya benar-benar meningkat pesat, mencapai tingkat yang menakutkan. Orang harus tahu bahwa orang ini baru saja bertarung dengannya di puncaknya selama lima jam. Memikirkan hal ini, sudut mulut Sia Yandong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak menyukai orang gila ini. Ketika dia memikirkan metodenya, dia tidak bisa tetap tenang. Jika dia menang, itu akan merepotkan. Jika dia kalah, itu akan lebih memalukan. Siapa yang mau bertarung dengannya? Namun, mengingat pentingnya kompetisi seni bela diri ini, tidak ada yang mau menyerah. Oleh karena itu, mereka masih harus menghadapi orang gila ini. Keluarga panjang, jadi begitu. Mendengarkan diskusi orang banyak di kejauhan, lelaki tua di pintu masuk aula melirik Long Yue pas dengan penuh arti. Seolah-olah dia sudah mengetahui segalanya seperti punggung tangannya. Orang seperti ini memang memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Apalagi dia sangat luar biasa. Namun, setelah disapu dengan santai oleh lelaki tua itu, hati Long Yue bergetar. Dia buru-buru menarik auranya dan turun, tidak berani sombong lagi. Masih ada satu orang yang belum keluar. Masalahnya telah berakhir. Semua orang menenangkan pikirannya, baru kemudian mereka menyadari bahwa menurut jumlah orang, seharusnya masih ada satu orang yang belum keluar dari babak ketiga. Apa? Mendengar diskusi di sekitarnya, Long Yue jelas tercengang. Sepertinya dia tidak bisa bereaksi. Sebenarnya ada seseorang yang bisa bertahan dalam situasi seperti itu. 1136. Lebih dari lima jam telah berlalu, namun masih belum ada pergerakan dari barisan. Seolah-olah orang terakhir menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Joan of Arc dan dua wanita lainnya sangat khawatir. Mereka sama sekali tidak merasakan kegembiraan karena lulus ujian. Yang ada hanya kekhawatiran di hati mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan Long Yue pas. Tatapan mereka tertuju pada susunan mengambang, menantikan untuk melihat sosok familiar itu. Siapa sebenarnya orang terakhir? Semua orang berdiskusi dan menebak kekuatan luar biasa mana yang diam-diam telah mengasuh orang yang bahkan lebih gila dari Long Yue pas ini. Mereka mengalihkan pandangan mereka keperwakilan kekuatan luar biasa dan menemukan bahwa mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ada keheranan dan kesedihan di wajah mereka. Mereka tahu siapa orang terakhir. Mereka telah memperhatikan Feng Hao sejak awal karena dia adalah seseorang yang mau tidak mau mereka perhatikan. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao tidak cukup kuat dan malah sangat lemah, mau tak mau mereka curiga apakah Feng Hao telah menyembunyikan kartu trufnya karena dia mampu menjinakkan monster itu di alam asal. Kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya secara pasti. Ini karena mustahil baginya untuk menjinakkan monster itu berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan. Kali ini, mereka secara pribadi menyaksikan Feng Hao lulus tes pertama dan memasuki barisan. Tidak ada jejak Feng Hao di antara kerumunan yang gagal dan pergi. Ditambah dengan ekspresi khawatir Joan of Arc dan dua wanita lainnya, mereka semakin yakin bahwa orang terakhir adalah Feng Hao. Mereka tidak mau menerima kenyataan ini, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Feng Hao atau dia masih bertahan di tes putaran ketiga. Kekuatan semacam ini membuat mereka merasa khawatir dan mereka tidak bisa tidak menantikannya. Karena masih akan ada kompetisi besar lainnya. Lelaki tua di pintu masuk aula utama mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat kejadian dan seluruh tempat menjadi tenang. Meski tatapannya tenang, sepertinya ada aura mengesankan yang membuat mereka tidak berani bertindak lancang. Setelah menyapu pandangannya ke sekeliling, mata lelaki tua itu sekali lagi terfokus pada susunannya. Matanya yang dalam sepertinya mampu melihat segala sesuatu dan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam barisan. Di dunia yang sunyi, guntur yang teredam bergemuruh dan langit dan bumi bergemuruh. Seluruh ruangan berguncang dan tanah berantakan. Seolah-olah baru saja terjadi gempa besar. Di mana-mana runtuh dan retakan lebar menyebar tanpa pola apapun. Tanah yang semula utuh kini menjadi tempat yang sunyi. Ledakan, ledakan. Dengan ledakan menggelegar yang teredam, sosok emas terlempar seperti bola meriam, menghantam kedalaman tanah dan menghilang tanpa jejak. Gemuruh. Hanya dalam waktu singkat, tanah meledak dan sosok emas yang mempesona muncul seperti dewa gila. Seluruh tubuhnya berlumuran darah emas dan ada luka di sekujur tubuhnya. Bahkan ada beberapa bagian dadanya yang amruk. Namun, tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajahnya. Tatapannya tajam dan auranya membumbung tinggi ke langit. Niat bertarungnya yang sombong seperti angin puyuh yang menyapu awan, menyebabkan angin kencang bertiup di sekitarnya seperti bilah tajam, menggores lapisan demi lapisan tanah. Saat ini, dia tidak dapat melihat apapun. Dia mengandalkan instingnya untuk melawan. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah mengalahkan sosok di hadapannya. Dalam lima jam ini, Feng Hao tidak dapat menghitung berapa kali dia dikirim terbang. Namun dengan pemikiran tersebut, ia tetap bertahan dan menunggu datangnya alam kelupaan. Hanya ketika seni pertarungan surgawi mencapai kondisi sirkulasi mandiri, niat bertarungnya akan menembus. Feng Hao sangat jelas dalam hal ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan meski dalam keadaan mengenaskan, sosok tersebut tidak menjadi ancaman nyata baginya. Dia tidak bisa merasakan tekanan apapun dari sosok itu, itulah sebabnya dia tidak bisa memasuki kondisi itu begitu lama. Hal ini membuatnya agak tertekan. Kali ini, dia benar-benar merasakan kekuatan fisik tertinggi. Di bawah serangan puncaknya, dia tidak dapat menyebabkan cedera fatal bahkan jika dia bertahan selama lima jam. Namun, pada saat ini, setelah dia keluar dari tanah, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sudah berada di ambang kelupaan. Oleh karena itu, pertempuran gila pun dimulai. Empat gaya harimau bergerak dan tinju guntur hampir terhubung menjadi satu, seolah-olah dia sedang menunjukkan keterampilan bela diri. Inti dari kedua keterampilan bela diri tersebut ditampilkan secara maksimal. Dengan dukungan kekuatan penyihir pantom dan fisik tertinggi, sepertinya setiap pukulan dapat menghancurkan dunia. Dengan momentum yang gila, dia menabrak sosok di kejauhan. Bang, bang. Dua tinju dengan ukuran yang sama bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Bahkan ruangnya pun terguncang hingga runtuh, seperti gelombang yang mengamuk. Astaga! Dalam sekejap, sesosok tubuh terlempar dari dalam, tenggelam ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Hem. Meskipun Feng Hao terguncang hingga ki dan darahnya berjatuhan, dia hanya bergoyang sedikit sebelum berhenti di udara. Segera, matanya yang awalnya arogan bersinar dengan sedikit kejelasan. Perasaan tadi adalah Feng Hao bergumam. Dia benar-benar terbangun dari keadaan kelupaan dan mengingat kembali perasaan mengerahkan kekuatan tadi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia selalu terbiasa menggunakan empat gaya macan bergerak untuk meningkatkan kekuatan Tinju Guntur, samar-samar dia bisa merasakan bahwa kedua keterampilan bela diri tersebut tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan menjadi satu. Namun, barusan, dia merasakan perasaan riang menyelesaikan semuanya dalam satu tarikan napas. Kekuatan empat gaya harimau bergerak dan kekuatan Tinju Guntur telah sepenuhnya terintegrasi menjadi satu dan meledak. Itu sebabnya sosok yang mewakili puncaknya dikirim terbang. Bang! Saat dia masih linglung, sesosok tubuh keluar dari tanah dan mengirimnya terbang lagi dengan sebuah pukulan. Merasa! Melihat bahu kirinya yang hampir ambruk, Feng Hao menarik nafas ringan dan sedikit ketajaman muncul di matanya. Tinju harimau bergegas. Sekali lagi, dia menemukan perasaan menyelesaikan semuanya dalam satu tarikan napas. Feng Hao mengangkat tinjunya seperti binatang buas kuno. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan yang kuat. Dengan momentum yang gigih dan gila, dia bergegas membunuh. Situasi berikut ini bersifat sepihak. Feng Hao bertarung dengan cara yang sangat riang. Kekuatan yang muncul dari perpaduan empat gerakan macan bergerak dan tinju guntur bergegas membuatnya melampaui puncak sebelumnya. Dia tidak memberi kesempatan pada sosok itu untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia langsung memenggal kepala sosok itu di tempat dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. 1137 6 jam telah berlalu sejak dimulainya tes putaran ketiga, namun tes masih berlangsung. Pasalnya, masih ada satu orang yang belum muncul. Saat ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan maniak bela diri Long Yue Guan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya tertuju pada formasi besar yang melayang di langit, seolah dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa bertahan begitu lama. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah orang ini bisa lulus ujian putaran ketiga atau tidak, dia harus melawannya. Dia ingin melihat betapa kuatnya orang ini. Dia telah dikalahkan dalam setiap pertempuran, dan alasan mengapa dia bisa terus bertarung adalah karena tubuh fisiknya yang sangat kuat. Selain itu, itu adalah tubuh yang sangat kuno. Tubuh ini dikenal sebagai fisik ilahi yang tak terkalahkan oleh generasi selanjutnya. Misteri fisik ilahi tak terkalahkan ini adalah semakin kuat serangannya, semakin besar pula potensi di dalam tubuhnya yang terstimulasi, membuatnya menjadi sangat kuat. Justru karena keberadaan tubuh kuno inilah Long Yue Guan, yang awalnya adalah murid yang tidak dikenal, telah melangkah maju satu demi satu menuju puncak, menjadi monster tak tertandingi yang terkenal di dunia. Oleh karena itu, pada saat ini, hatinya tergerak. Dia ingin melawan semua lawan yang sekuat dia. Tentu saja, dia tidak tertarik melawan orang-orang yang lebih lemah darinya. Gemuruh. Tiba-tiba, aura yang sangat ganas turun dari langit, menyelimuti seluruh tempat, menyebabkan bulu kuduk banyak orang berdiri saat hati mereka bergetar hebat. Ini adalah pria yang penuh dengan kekejaman dan kesombongan. Dia seperti dewa gila dari zaman kuno, memandang dunia dengan jijik dan mendominasi dunia secara tirani. Aura yang menyebar dari tubuhnya menyesakkan, menyebabkan orang tanpa sadar menahan nafas. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan ingin berlutut dan menyembahnya. Pria seperti dewa gila ini diselimuti cahaya kemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi ilahi yang tak terkalahkan. Inilah alasan mengapa aura arogan yang tak tertandingi muncul dari dirinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dengan dada dan bahu kirinya menunjukkan tanda-tanda roboh. Seolah-olah patung baja dipalu dengan palu yang berat. Tubuhnya yang kuat tidak diragukan lagi ditampilkan pada saat ini. Pria ini membuat sebagian besar orang tercengang. Ini karena wajah ini terlalu asing. Mereka sama sekali belum mendengar apapun tentang pria ini. Seolah-olah dia baru saja muncul dari celah batu tanpa alasan sama sekali. Itu dia. Ketika perwakilan dari berbagai kekuatan luar biasa melihat pria ini, mata mereka sedikit melebar, dan hati mereka bergetar tanpa sadar. Saudara Hao. Tiga suara mirip oriole tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, semua orang melihat tiga wanita cantik seperti Dewi menerkam ke arah sosok seperti Dewa yang mengamuk. Sosok mereka yang memikat bagaikan nengat yang terbang ke dalam nyala api. He he. Mendengar suara yang menghangatkan hati ini, sudut mulut Feng Hao tanpa sadar menunjukkan senyuman santai. Aura di sekitar tubuhnya langsung ditarik kembali dan cahaya kemasan memudar, memperlihatkan tubuh yang kokoh dan kokoh. Dia membuka tangannya dan memeluk wanita cantik yang menerkam ke arahnya. Orang ini tidak lain adalah Feng Hao. Saat melihat mereka berempat berpelukan, banyak anak muda yang geram. Namun, saat mereka mengepalkan tangan, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka memikirkan Aura yang sangat kuat tadi, sosok tirani itu. Orang seperti ini bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Namun rasa cemburu pun tak terhindarkan. Wanita cantik dan berbakat seperti itu adalah pasangan paling sempurna di hati setiap orang. Namun, saat ini, ketiganya dibawa pergi oleh orang yang sama. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa tetap acuh-ta'acuh. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao mengungkapkan kekuatannya di depan umum. Dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat ini. Perwakilan dari kekuatan Transcendent saling memandang dengan cemas. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Awalnya hanya dugaan, namun kini menjadi kenyataan. Benar, Feng Hao telah menyembunyikan kekuatannya. Bahkan mereka tidak dapat melihatnya. Bahkan sampai sekarang, mereka masih belum dapat menemukan petunjuk apapun. Dari kelihatannya, dia hanyalah orang biasa dengan tubuh petir ekstrim. Adapun cahaya keemasan yang seperti baju besi ilahi, mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Seolah-olah tidak ada sama sekali. Setelah lama memindai, mereka akhirnya menyerah. Mau tak mau mereka merasa sedikit sedih di hati mereka. Mereka sebenarnya tidak dapat melihat junior setingkat Wu Huang. Hal ini membuat mereka merasa agak kalah. Di tempat kejadian, Chen Hui dan Yan Jie, yang pernah bertarung dengan Feng Hao sebelumnya, tidak terlihat terlalu baik. keringat merembes keluar dari dahi mereka dan menetes ke bawah. Dia menjadi lebih kuat sekali lagi. Kekuatan seperti ini membuat hati mereka bergetar. Di bawah aura tirani itu, mereka menemukan telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Mereka sebenarnya takut melawannya. Jadi, jarak di antara kita semakin besar. Mata Chen Hui bersinar dengan sedikit kesedihan. Namun, setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan sedikit tekat muncul di matanya. Saya harus melampaui dia. Betapa kuatnya. Seluruh tubuh Long Yue Guan gemetar. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat kecantikan tiada taraf menerkam ke arahnya. Ekspresinya menyebabkan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjauhkan diri darinya. Pria ini tidak mungkin menyukai pria, kan? Memikirkan hal ini, kerumunan tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan cahaya aneh saat mereka memandangnya. Namun, Long Yue Guan tidak peduli sama sekali. Tatapannya masih memabukkan seperti sebelumnya. Ia merasakan tatapan yang berbeda, Feng Hao secara naluriah menoleh dan menemukan kehadiran Long Yue Guan. Kilatan melintas di matanya, dan dia tersenyum pada Long Yue Guan sebelum menarik Qiong Ling Er yang genit ke bawah. Dia sebenarnya. Sudut mulut Xie Yandong bergerak-gerak saat dia melihat Feng Hao berjalan mendekat bersama ketiga gadis itu. Dia tiba-tiba merasakan mulutnya kering. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ini bukan pertama kalinya dia mencurigainya. Kini setelah dipastikan, keterkejutan dan dampak pada jantungnya membuatnya tidak bisa bereaksi sejenak. Selamat atas kemajuanmu yang luar biasa, Saudara Feng. Hao Tian menekan keterkejutan di hatinya dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Saat dia memikirkan Feng Hao, beberapa adegan dari alam asal terlintas di benaknya. Meskipun Feng Hao sangat kuat saat itu, dia bahkan belum sepersepuluh atau seperseratus dari kekuatannya saat ini. Saat itu, dia telah ditekan oleh Chen Hui hingga tidak bisa membalas. Namun, dia sekarang memiliki kekuatan untuk menekan Chen Hui. Peningkatan seperti ini membuat orang bergidik. Bagi mereka yang belum pernah melihat kekuatan Feng Hao sebelumnya, mereka paling terkejut. Namun, bagi yang mengenalnya, dampaknya terlalu besar. Chen Hui dan Yan Jie adalah contoh terbaik. 1138 Kali ini, Feng Hao melakukannya dengan sengaja. Dia harus memamerkan kekuatannya untuk membuat kekuatan lain merasa khawatir terhadap klan Feng. Dia ingin mereka tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng, bahwa dia bukanlah domba gemuk dalam pikiran mereka. Jika sebelumnya, dia mungkin masih memiliki beberapa keberatan, tetapi hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Karena dia akan masuk Akademi Surgawi. Di Akademi Surgawi, keamanannya benar-benar terjamin. Bagaimanapun juga, semua orang di Akademi Surgawi adalah seorang jenius yang tiada taranya, satu dari seribu. Oleh karena itu, Feng Hao tidak merasa khawatir. Dia bertekad untuk meninggalkan kesan mendalam yang tidak bisa dianggap enteng. Darah emas. Pria tua di pintu masuk aula besar mengalihkan pandangannya ke tubuh Feng Hao. Alisnya sedikit menyatu saat sedikit keraguan melintas di matanya. Namun, dia teringat sosok pemuda itu di benaknya. Setelah itu, pandangannya menyapu seluruh tempat. Aura megah yang samar menyebar, menyebabkan pemandangan yang awalnya agak kacau menjadi sunyi. Tatapan semua orang terfokus padanya. Saat ini, ujian putaran ketiga telah berlalu. Hanya 52 orang yang tersisa dari 20 ribu yang asli. Namun, rekor tersebut sudah memecahkan rekor sebelumnya. Hal ini menyebabkan sedikit kepuasan muncul di wajah lelaki tua itu. Ujian ini disiapkan dan diawasi olehnya. Kesulitan ujiannya pasti tidak kalah dengan ujian sebelumnya. Meski bukan yang terberat, pastinya tidak akan mudah untuk melewati tiga ronde pertama. Terutama ronde ketiga, itu adalah yang tersulit dari yang tersulit. Itu juga disiapkan khusus olehnya untuk para jenius ini. Tekad, daya tahan, dan tekad semuanya telah mencapai standar. Dia tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa menghentikan anak-anak muda ini mencapai puncak. Yang ingin dia lakukan adalah mencegah mereka mengambil jalan yang salah, itu saja. Sisanya bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Banyak hal dan peluang yang tidak dapat diberikan oleh klan atau orang lain. Mereka perlu diperjuangkan sendiri. Ini Leontine Giokmu. Teteskan setetes darah untuk memverifikasinya. Orang tua itu tidak mengucapkan kata-kata ucapan selamat apapun. Dia masih memasang ekspresi serius di wajahnya, seperti papan kayu yang tidak berubah sama sekali. Dengan lambayan tangannya, 52 Leontine Giok jatuh secara akurat ke tangan masing-masing orang. Suaranya yang dingin dan tanpa emosi terdengar samar-samar di tempat itu. Dia tidak memperkenalkan apapun, tetapi 52 pemuda jenius semuanya memaksakan darah mereka untuk membuat Leontine Giok itu mengenali mereka sebagai tuannya, dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya. Jika mereka kehilangan kualifikasi untuk masuk Akademi Surgawi karena Leontine Giok ini, maka mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Mulai. Orang tua itu memandang semua ini dengan acuh-ta'acuh dan berbicara lagi. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Bas. Keempat pria parubaya yang berdiri di sekitar Alun-Alun mematuhi perintah dan menarik formasi. Dengan jentikan jari mereka, sebuah ruang berkilau melayang di atas Alun-Alun. Tidak diragukan lagi, ruangan ini dibuat khusus. Begitu masuk, fisik dan kultivasi seseorang akan ditekan hingga tahap satu bukaan Wu Huang. Haha. Suara tawa yang keras terdengar. Semua orang melihat sosok tinggi tiba-tiba melompat dan menjadi orang pertama yang memasuki domain tersebut. Siapa lagi selain Long Yue Guan yang fanatik seni bela diri? Siapa yang berani bertarung denganku? Long Yue Guan sangat arogan, sama sekali mengabaikan batasan pada tubuhnya. Auranya melonjak seperti gelombang yang bergulung, menyebabkan riak muncul di permukaan danau. Dia membuka mulutnya dan meraung, langsung memprovokasi para jenius muda yang hadir, menyebabkan wajah mereka menjadi jelek. Pada saat ini, mereka yang masih berdiri di sini tidak diragukan lagi adalah para jenius dan elit paling berharga dari kekuatan mereka masing-masing. Mereka biasanya sangat sombong, dan masing-masing dari mereka sangat berkuasa. Dengan kekuatan mereka sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat melawan mereka. Sekarang mereka diprovokasi di depan umum, bagaimana mungkin mereka bisa menanggungnya. Aku, Lu Jie, akan melawanmu. Seorang pria tampan, yang terlihat berusia sekitar 24 atau 25 tahun, tertawa kecil dan melompat. Itu sebenarnya Asura tampan, Lu Jie. Di luar alun-alun, karena nama ini, banyak orang yang berseru. Terbukti, Lu Jie ini bukan siapa-siapa. Terlebih lagi, dengan gelar Asura tampan, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Asura, melambangkan kekuatan dan haus darah. Haha, datanglah di waktu yang tepat. Long Yue Guan sama sekali tidak peduli dengan gelar eksternal ini. Ketika dia melihat seseorang datang, dia seperti binatang buas yang telah melihat mangsanya. Matanya memancarkan cahaya kegembiraan saat dia bergegas menuju Lu Jie seperti teng untuk menghancurkannya. Memang benar, baginya, semakin kuat lawannya, semakin besar harapannya. Keduanya bertarung sekuat tenaga, terus-menerus menampilkan segala macam teknik rahasia. Adegan itu langsung dipenuhi dengan gemuruh guntur, seolah dunia akan terbalik. Ini tidak tampak seperti pertarungan antara kultifator satu lubang seperti Wu Huang. Dalam pertempuran tersebut, Long Yue Guan mengandalkan fisik ilahi yang tak terkalahkan untuk berhasil melewatinya dan meraih keunggulan. Dia mengalahkan Lu Jie sampai dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan pukulan, mematahkan beberapa tulang rusuknya. Haha, siapa lagi yang berani datang dan bertarung? Setelah Long Yue Guan memenangkan satu ronde, dia memukul dadanya dan meraung seperti binatang buas. Matanya yang cerah mengamati pemandangan itu dan memprovokasi para jenius muda satu per satu. Dia tidak takut menyinggung siapapun. Dia ingin bertemu lawan yang lebih kuat darinya agar dia bisa berkembang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merangsang potensi dalam tubuhnya. Ini juga merupakan nasib pahit dari fisik varian kuno. Jika seseorang ingin berkembang, dia harus dikalahkan. Semakin sering dia dikalahkan, semakin cepat dia berkembang. Jika itu adalah orang biasa, itu memang akan sedikit tak tertahankan. Namun, Long Yue Guan menikmatinya dan menganggap pemukulan sebagai bentuk hiburan. Sama seperti saat ini, dia sengaja mencoba menarik orang untuk melawannya dengan wajah meminta pemukulan. Setelah dia berturut-turut memukuli tiga pemuda jenius terkenal, efek provokasinya jelas melemah. Meski geram, mereka juga tahu bahwa fanatik pencaksilat ini bukan lagi fanatik pencaksilat di masa lalu. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun, dan sekarang dia muncul kembali, dia sudah memiliki kekuatan yang lebih kuat dari mereka. Hal ini sebenarnya terlihat dari mampu bertahan lebih dari empat jam pada penilaian putaran ketiga. Dari segi fisik, mungkin ada seseorang di sini yang bisa dibandingkan dengannya. Pria itulah yang mereka rasa tidak mereka kenal. Dia keluar lebih lambat dari Long Yue Guan, tapi dia bisa bertahan begitu lama. Ini berarti fisiknya pasti melebihi Long Yue Guan, yang seperti manusia. 1139 Setelah jenius muda kelima dipukuli secara brutal dan kejam oleh Long Yue Guan, para jenius muda di tempat kejadian benar-benar tenang. Meskipun memalukan jika tidak bergerak setelah diprovokasi, lebih memalukan lagi jika berlari dan dipukuli. Mereka yang mengetahui bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain tetapi tetap berlari untuk dipukuli bukanlah orang yang berani, melainkan idiot. Astaga! Mengikuti suara lembut, kerumunan hanya melihat cahaya putih melintas. Mereka kemudian melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri tidak jauh dari Dragon Moon Pass. Pemuda ini sama sekali tidak memiliki niat membunuh sedikitpun padanya. Auranya sangat tenang, memberikan perasaan seperti angin musim semi. Matanya seperti bintang di langit malam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius. Itu Suemo. Mata Xia Yandong berkedip keheranan saat dia bergumam pelan, seolah dia terkejut melihat pria berbaju putih itu. Ya, mendengar namanya, Feng Hao sedikit terkejut. Dia dari istana surgawi. Yan Qing menjelaskan. Oh. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Dia memandang pria dari gurun salju dengan penuh minat. Istana Siang Tian adalah yang paling misterius di antara semua kekuatan Transcendent. Mereka memiliki seni istana Siang Tian, memungkinkan mereka melihat masa lalu dan masa depan. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kekuatan fenomena surgawi. Siapa yang mau menyinggung kekuatan misterius seperti itu? Namun, penduduk istana surgawi selalu menghargai perdamaian. Mereka tidak memprovokasi kekuatan apapun, juga tidak peduli dengan reputasi mereka. Itu karena istana surgawi cukup misterius untuk mendominasi kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, ketika Xia Yandong dan Yan Qing melihat bahwa Sue Mo sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk melawan Dragon Moon Pass, hal ini membuat mereka merasa heran dan bingung. Mengapa seseorang dari istana surgawi, yang tidak mencari ketenaran atau kekayaan, muncul dalam situasi seperti itu? Saya Sue Mo dari istana surgawi. Saya telah lama mendengar reputasi Broter Long. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, saya yakin Anda mengharumkan nama Anda. Sue Mo seperti seorang bijak muda dari zaman kuno. Dia berbicara dengan cara yang ramah, dan seluruh dirinya seperti bintang yang tersembunyi di galaksi terang. Meskipun dia terang, dia tidak bisa bersaing dengan bulan dalam hal kemegahan. Mereka dari istana Siang Tian. Semua orang berseru ketika mendengar kata-katanya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Mereka ingin melihat betapa berbedanya orang-orang dari istana harmoni surgawi. Adapun orang-orang di luar alun-alun, mereka semua sangat bersemangat. Mereka semua bersorak bahwa perjalanan ini sepadan. Mampu melihat orang-orang di istana harmoni surgawi beraksi sudah cukup bagi mereka untuk menyombongkan diri selama sisa hidup mereka. Bahkan Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin melihat sendiri betapa tiraninya fenomena surgawi yang legendaris ini, untuk dapat menciptakan kekuatan yang transcendent. Haha, jadi, kamu dari istana Siang Tian. Bagus. Makanlah tinjuku. Setelah mendengar perkenalan diri Suemo, Long Yue Guan tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia mengangkat tinjunya yang seukuran wajan dan melemparkannya ke Suemo. Dia tampaknya tidak takut menyinggung istana Siang Tian. Meskipun orang-orang klan panjang telah menyembunyikan identitas mereka selama bertahun-tahun, mereka masih mendapat tempat dalam catatan kuno. Karakteristik unik mereka adalah Marsial Maniacs. Seluruh klan dipenuhi dengan para maniak bela diri, dan Long Yue Guan memiliki fisik ilahi yang tak terkalahkan dari leluhurnya. Kekuatan seperti itu cukup menyebabkan sakit kepala. Bahkan kekuatan transcendent pun tidak akan mau memprovokasi sarang maniak bela diri ini. Kalau tidak, itu seperti menusuk sarang lebah. Karena sarang lebah di belakangnya, Long Yue Guan masih hidup meskipun dia telah menyinggung banyak kekuatan transcendent. Haha! Suemo masih seperti orang bijak kuno yang tidak memakan makanan dari dunia fana. Dia memiliki senyuman lembut di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi bintang dan rasi bintang. Sebuah kekuatan misterius dan kuat menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk formasi misterius yang menghalangi di depannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tangannya masih tergenggam di belakang punggungnya. Wajahnya tenang dan jubahnya berkibar tertiup angin. Seluruh pribadinya tampak sangat riang dan tidak duniawi. Istirahatlah untuk ayahmu. Namun, Long Yue Guan seperti binatang buas. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menghantamkannya ke diagram susunan. Sebuah kekuatan besar meletus dan menghancurkan segalanya. Diagram susunan misterius hanya bertahan sesaat sebelum hancur ditempat oleh kekuatan besar ini dan berubah menjadi ketiadaan. Dia tidak takut gagal. Dipukuli adalah hobi dan keahliannya. Ia bahkan berharap ada yang menghajarnya agar ia bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Haha, orang-orang di Istana Harmoni Surgawi hanya biasa-biasa saja. Long Yue Guan langsung tertawa setelah menghancurkan diagram Arai dengan satu pukulan. Penampilannya yang buas membuat orang-orang di bawah berharap bisa naik dan menendang wajahnya beberapa kali. Mereka hanya akan berhenti setelah meninggalkan jejak kaki di wajahnya. Kemudian, dia sekali lagi maju ke depan seperti kereta perang kuno, bergemuruh ke arah Suemo. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Suemo sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal ini. Dia seperti makhluk abadi yang terbang, melayang masuk dan keluar dari langit. Saat matanya berkedip, formasi misterius secara alami mengembun dan terbentuk di depannya, menghalangi kemajuan Dragon Moon Pass. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Hei bocah nakal, kamu mau berkelahi atau tidak? Kenapa kamu hanya tahu cara bersembunyi seperti wanita? Setelah beberapa waktu, Long Yue Guan menjadi marah. Dia melebarkan matanya dan menunjuk ke arah Suemo sambil mengutuk. Dia tampak sangat marah. Orang-orang di Istana Harmoni Surgawi sangat misterius dan berkuasa. Dia sudah lama ingin menemukan seseorang untuk bertarung. Sekarang seseorang telah dikirim kepadanya, dia tidak akan berperang. Hal ini membuatnya sangat tertekan dan kesal. Haha, kakak Long, jangan marah. Suemo masih tidak marah. Sambil tersenyum lembut, dia berkata dengan ramah. Kali ini, Suemo tidak datang ke sini untuk bertarung sampai mati dengan kakak Long. Aku hanya ingin melihat ketenaran kakak Long. Melihatmu sekarang, Suemo sudah sangat puas. Suemo mengagumi kekuatan saudara Long. Kali ini, Suemo mengaku kalah. Setelah berbicara, di bawah tatapan heran Long Yue Guan, dia melayang dan mendarat di alun-alun. Dia masih tampak seperti tidak ternoda oleh debu dunia. Dia justru mengaku kalah begitu saja. Meskipun dia dimarahi oleh Long Yue Guan, dia tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan. Namun, saat ini, tidak ada yang menertawakannya karena pengecut dan tidak berani melawan. Itu karena orang-orang di Istana Harmoni Surgawi selalu misterius. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Suemo bahkan tidak menggerakkan satu jaripun, namun dia mampu menahan Dragon Moon pas untuk waktu yang lama. Ini menambah rasa misteri padanya, dan tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Orang ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melihat Suemo yang begitu lembut, Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik padanya. Sebaliknya, dia merasa tindakan Suemo sedikit aneh. Pembaruan ke-6, satu pembaruan terlewat kemarin. Saya sudah mengada-ada. 1140. Suemo tidak bergerak. Hal ini membuat penonton yang menantikannya dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, bisa menyaksikan metode guru citra surgawi membuat banyak orang merasa puas. Menurut mereka, Suemo jelas lebih kuat dari Dragon Moon pas. Hanya saja guru citra surgawi merasa bahwa bersaing dengannya adalah hal yang tidak pantas baginya. Oleh karena itu, meski Suemo mengaku kalah, ia tetap meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati penonton. Ini juga menambah lapisan misteri pada dirinya. Oleh karena itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao merasa Suemo terlalu sok. Pada saat ini, Suemo dengan mudahnya meninggalkan kesan yang kuat di hati orang banyak. Sebaliknya, meskipun Dragon Moon pas menang, mereka menjadi terkenal dan dikutuk oleh orang lain. Di mata Feng Hao, Dragon Moon pas yang biadab jauh lebih mengemaskan. Lagi pula, dia dengan tenang menggunakan kekuatannya untuk berteriak, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Suemo sepertinya memperhatikan tatapan Feng Hao. Dia berbalik dan tersenyum pada Feng Hao. Dia sangat lembut. Haha. Feng Hao juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya saja orang-orang di istana citra surgawi melakukan hal yang berbeda. Bagaimanapun juga, Suemo tidak terlihat seperti orang jahat. Tidak ada salahnya dia menambahkan prestise pada istana citra surgawi dan dirinya sendiri. Orang tua yang berdiri di pintu masuk istana tetap tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya memperhatikan dengan tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Suemo mengaku kalah dan Dragon Moon pas tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengumpat beberapa saat, dia sekali lagi berteriak. Penampilannya yang arogan membuat semua orang tidak senang. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang naik untuk menerima pemukulan. Bagaimanapun, bahkan Suemo dari istana surgawi siangtian memuji kekuatannya. Tidak ada rasa malu jika mereka tidak naik. Selain itu, tidak ada manfaatnya menang melawan dia. Sebaliknya, mereka akan terjerat olehnya, dan itu tidak ada gunanya. Justru karena mereka memahami hal ini maka setelah beberapa saat, pandangan semua orang terfokus pada orang yang sama. Di antara mereka, ada Dragon Moon pas yang ramai. Orang ini secara alami adalah Feng Hao. Ini karena, dari segi fisik, Feng Hao, yang terakhir keluar, tidak boleh kalah dengan Dragon Moon pas Sava Gebis dalam hal fisik. Saudara Feng, naiklah dan pukul anak ini. Di sampingnya, Xie Yandong sedang menyihirnya, dan sudut mulutnya dengan jelas menunjukkan senyuman jahat. Saudara Xie tidak akan naik. Merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, Feng Hao pun merasa sedikit tersesat. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia menjadi semakin bingung. Dalam pengertiannya, meskipun fisik Long Yue Guan kuat, fisik Dewa Api Xie Yandong tidak kalah dengan miliknya. Sebaliknya, dengan keunggulan fisik Dewa Api, dia bisa mengalahkan Long Yue Guan. Mengapa dia menahan provokasinya dan tidak maju? Feng Hao, yang tidak mengetahui detail Dragon Moon pas, tidak dapat memahaminya. Saudara Feng, semua orang dapat melihat bahwa hanya konstitusi Anda yang lebih kuat dari konstitusinya. Jika Anda tidak naik, siapa lagi? Xie Yandong menemukan alasan yang lebih masuk akal untuk menjelaskannya. Saudara Hao, jangan pergi. Orang itu pembuat onar. Seluruh keluarganya adalah pembuat onar. Yan King memelototi Xie Yandong, lalu berkata pada Feng Hao. Pengacau. Feng Hao tercengang. Setelah penjelasan Yan King, dia akhirnya mengerti alasannya. Dia juga mengerti mengapa beberapa orang di tempat kejadian jelas tidak kalah dengan Long Yue Guan, tapi tidak ikut bertarung dengannya. Jika dia terjerat dengannya, itu memang akan merepotkan. Namun, Feng Hao tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia sangat tertarik dengan fisik kuno Long Yue Guan. Mengenai keterikatan, Feng Hao tidak pernah takut akan masalah. Sebaliknya, dia ingin berteman dengan orang-orang seperti Long Yue Guan yang tidak punya rencana jahat. Teman seperti itu tidak akan lelah. Haha, kalian pengecut, jika kamu tidak muncul, tempat pertama akan menjadi milikku. Mata Long Yue Guan tertuju pada Feng Hao, dan mulutnya masih berteriak-teriak. Selama bertahun-tahun, untuk membuat orang mendapat masalah dengannya, dia banyak berlatih. Saat ini, ketika tempat pertama disebutkan, langsung terjadi keributan di tempat kejadian. Iya, jika dia tidak naik, bukankah dia akan menyerahkan tempat pertama kepada fanatik seni bela diri ini? Ini juga merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Tunggu aku sebentar. Feng Hao berkata kepada tiga wanita di sampingnya, lalu bangkit dan melompat ke arena. Fanatik seni bela diri. Faktanya, Feng Hao merasa masih memiliki kemiripan dengan Long Yue Guan. Seni pertarungan surganya hanya bisa ditempa oleh seorang ahli yang bisa memberinya tekanan. Fisik Long Yue Guan sangat istimewa. Jika dia benar-benar bisa melampauinya, Feng Hao sangat menantikannya. Jika dia tidak bisa melampauinya, maka dia akan memiliki pengawal yang kuat di sisinya. Melihat Feng Hao naik, banyak orang di tempat kejadian menghela nafas lega. Sudut bibir mereka melengkung menjadi senyuman lucu, mengira Feng Hao akan kurang beruntung. Bahkan Xie Yandong, Chen Hui, dan Hao Tian sangat terkejut. Mereka tidak dapat memahami mengapa Feng Hao naik meskipun dia tahu bahwa orang ini sulit untuk dihadapi. Joan of Arc dan dua wanita lainnya menatap Xie Yandong dengan marah. Tatapan berbahaya mereka membuatnya tersenyum pahit. Dia sangat menyesal membuka mulutnya untuk memikat Feng Hao. Wanitalah yang paling sulit diprovokasi, terutama wanita berbakat seperti Joan of Arc dan Yan King. Memikirkan hal itu, dia hanya bisa menghela nafas dan memukul dadanya, sepertinya dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Ketiga wanita itu tertawa dan mengabaikannya, memusatkan pandangan mereka pada Feng Hao. Mereka sangat percaya diri pada saudara Hao mereka, tetapi mereka tidak ingin melihatnya dilibatkan oleh pria menyebalkan ini. Haha, makanlah tinjuku. Melihat Feng Hao masuk, Long Yue Guan sangat gembira. Dia menjadi sedikit gila saat dia mengangkat tinjunya dan menyerang Feng Hao. Dia seperti binatang raksasa purba yang menerkam mangsanya. Sikapnya yang mengesankan sangat luas. Tinju harimau bergegas. Melihat tindakannya, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Hanya setelah Feng Hao menyerang barulah tubuhnya sedikit berjongkok. Setelah itu, tangannya melesat seperti kilat, dan lapisan ke-10 dari Tiger Rusing Force meledak dengan keras. Rusing Tiger Force, kombinasi dari 4 gerakan harimau dan tinju guntur bergegas. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras satu sama lain, meledakan-ledakan yang memekakan telinga, dan ruang itu jatuh lapis demi lapis. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari hampir semua orang yang hadir, Long Yue Guan, yang seperti binatang raksasa, langsung terlempar dan menabrak penghalang di sisi lain arena sebelum jatuh. Bagaimana ini mungkin? Melihat Long Moon Pas, yang wajahnya jelas dipenuhi rasa sakit dan lengannya masih gemetar, semua orang yang hadir tampak seperti baru saja melihat hantu saat mereka menatap dengan tercengang pemandangan ini. Untuk sesaat, anehnya alun-alun besar itu sunyi senyap, sampai-sampai suara pin terjatuh pun bisa terdengar. Terima kasih.